Di neraraga mengangkatkan prak-prakan vaksinasi di sekuliah Indonesia utamana di kota Cimahi, badan intelijen negara atau wabin mengokolakan door-to-door piken ngarojong warga, sangkan lebih gampang divaksin, baringin lari riungan di Kelurahan Setiamanah, kota Cimahi. Terima kasih. Ayana etap vaksinasi telewih ngebantu warga piken dipaksin, diurutang ada satu maninah lantaran tayari riungan. Bisa nantri ya? Ya, gak usah nantri sama lebih mudah aja untuk kita masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Emang sebenarnya ada ketakutan sendiri? Belumnya sih ada untuk ketakutan, tapi ya makin kesini makin banyak yang vaksin, akhirnya terdorong untuk ikutan vaksin. Apa? Kerumunan kayak gitu lebih efektif lah kalau menurut saya. Itu aja. Ini kan dosis keberapa kan? Ke dua. Itu awalnya ada rasa ketakutan atau seperti apa? Ada sih kalau takut. Kayak lihat-lihat di berita-berita kayak gitu sih, efek sampingnya kayak gini, kayak gini. Tapi pas vaksin pertama aman lah? Aman lah. Ketua RW 02 Kelurahan Setiamana Kacidang Ucap Nuhuna karena etap program TIBIN anu ngarojong percepatan vaksinasi di Wawangkona. Badan kita yang negara telah memfaksinasi kami dalam acara vaksinasi door-to-door. Terima kasih kami sangat dipermudah dengan vaksinasi door-to-door. Semoga Indonesia lepas dari COVID-19. Kaliwatan etap kegiatan vaksinasi door-to-door TDP harap bisa ngarojong program pemerintah lebangungkulan sumubarna COVID-18. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV